Terbiah Sunnah Channel Lillah Nyunnah Merenah Al-Fatihah 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 Pada pertemuan kita di hari Ahad hari ini InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan Al-Fatihah 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 Berkata Al-Fatihah 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 Jadi disini Allah Ta'ala telah menjamin Bahwa pasukan Allah yang akan menang Dalam peperangan apapun Surat As-Sofat ayat 173 Allah Ta'ala Menisbatkan tentara Ilaihi subhanahu wa ta'ala Kepada Allah Ta'ala Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi disini dikatakan Jundana Tentara kami Dikata-kata tentara disini Dinisbatkan, disandarkan kepada Allah Ta'ala Wa jundullahi Dan tentara Allah Hum mereka Al-mu'minuna Adalah orang-orang yang beriman Yukolulahum Dikatakan kepada mereka Maksudnya mereka mendapatkan sebutan Jundullahi Tentara Allah Dan dikatakan juga untuk mereka Dikatakan juga untuk mereka Hizbullah Hizbullah Pasukan Allah Jadi orang-orang beriman ini Kadang-kadang disebut Jundullah Kadang-kadang disebut Hizbullah Kama fi qawli ta'ala Sebagaimana dalam Firman Allah Ta'ala Ini penyebutan Hizbullah La tajidu qawman Kamu tidak akan mendapatkan Suatu kaum Kamu tidak akan mendapatkan Suatu kaum Yuminuna yang beriman Yuminuna yang beriman Bilahi kepada Allah Walyaumil akhiri dan hari akhir Yuminuna Mereka mencintai Man orang Hadallaha Yang menentang Allah Ila qawlihi Sampai kepada perkataan Allah Ta'ala Sampai kepada perkataan Allah Ta'ala Ula'ika Mereka Mereka Hizbullah Adalah pasukan Allah Ala ketahuilah Inna sesungguhnya Hizbullah Pasukan Allah Hum Mereka Al-Muflihuna Adalah orang-orang yang Beruntung Ya Karena mendapatkan Kemenangan Surat Al-Mujadilah Ayat 22 Dalam surat As-Sofat Tadi disebut Jun Dana Itu Jundullah Dan di dalam Surat Al-Mujadilah Ayat 22 Disebut dengan Hizbullah Pasukan Allah Fahum Maka Orang-orang Beriman Hizbullah Adalah Pasukan Allah Wa Jundullahi Dan Tentara Allah Wal-Jundu Dan Kata Al-Jundu Jam'u Jundiyin Adalah Bentuk Jama' Dari Kata Jundi Bentuk Jama' Dari Kata Jundi Satunya Jundi Duanya Jundiyani Tiga Katas Jundun Atau Junudun Wahua Dan Jundi Adalah Al-Muqatilu Yang Berperang Al-Muqatil Yang Berperang Wal-Mudafi'u Dan Membela Wal-Mudafi'u Dan Membela Andinillahi Dari Agama Allah Jadi Jundullah Tentara Allah Itu Adalah Orang Yang Berperang Dan Membela Agama Allah Kalau Membela Membela Negara Disebutnya apa Tentara Negara Kalau Membela Agama Allah Disebut Tentara Allah Bisa Tentara Negara Menjadi Tentara Allah Bisa Asal Dalam Melaksanakan Tugasnya Dia Betul-betul Melaksanakan Pempelan Terhadap Agama Allah Allah Menyandarkan Mereka Atau Menisbatkan Mereka Ila Nafsihi Kepada Diri Allah Kepada Diri Allah Tadi Jundana Kemudian Hizbullah Disebutkan Jundun dan Hizbnya Kepada Allah Tashrifan Sebagai Pemuliaan Lahum Bagi Mereka Jadi Disandarkan Nama Jundun Atau Hizbun Yaitu Kepada Allah Adalah Sebagai Bentuk Pemuliaan Bagi Mereka Sama Seperti Masjid Apa Masjid Itu Bait Allah Padahal Masjid Rumah Sama-sama Sama-sama Rumah Sama-sama Bangunan Tapi Masjid Lebih utama Daripada Rumah Sehingga Disebut Dengan Baitullah Rumah Allah Penyandaran Masjid Sebagai Rumah Kepada Nama Allah Adalah Tashrifan Lahu Sebagai Bentuk Pemuliaan Bagi Masjid Tersebut Wajah Ala Dan Allah Jadikan Lahum Bagi Mereka Al-Ghulabata Kemenangan Bilhujjati Dengan Hujjah Wasilahi Dan Senjata Secara Nama Mereka Dimuliakan Sebagai Pasukan Ala Secara Nasib Mereka Juga Mendapatkan Kemenangan Baik Peperangan Dalam Bidang Hujjah Yaitu Ilmu Maupun Peperangan Dalam Bidang Silah Senjata Dengan Senjata Jundullahi Tentara Allah Hum Mereka Al-Ghalibuna Apa tadi Al-Ghalibun Orang-orang Yang Menang Bilhujjati Dengan Hujjah Wallisani Dan Lisan Yakni Maksudnya Yakni Maksudnya Bililmi Dengan Ilmu Walma'rifati Dan Pengetahuan Wamujjah Ahlu 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 Yaitu Ahli Tauhid Wah Ahlu Batilin Dengan Ahlu Batil Yaitu Ahlu Syirik Tidak Halah Atas Atas Ahli Atas Ahli Batil Til Khusumati Dalam Peperangan Wal Munaudorati Dan Perdebatan Wal Munaudorati Dan Perdebatan Da'iman wa'abadan selamanya Jadi yang namanya ahlu tawhid Bila berhadapan dengan ahli syirik Dalam peperangan dengan senjata Atau peperangan dengan ilmu Mereka selamanya akan menang Kalau berdebat pun mereka akan menang Ngadu dalil mereka akan menang Fahum maka mereka Al-ghalibuna adalah orang-orang yang menang Bilhujjati dengan hujjah Ma'al-mubatilina Ma'al-mubatilina terhadap ahli batil Jadi mereka akan menang dengan hujjah terhadap ahli batil Kama'annahum Sebagaimana mereka Al-ghalibuna orang-orang yang menang Bisaifi dengan senjata Dengan pedang Wassinani dan tombak Filma'ariki dalam peperangan Apabila berhadapan dua tentara Apabila berhadapan dua tentara Al-muslimuna Yaitu Kaum muslimin Wal-kuffaru dan Orang-orang kafir Fa'innahu maka sesungguhnya Yantasirul muslimuna Akan menang Orang-orang Akan menang kaum muslimin Akan menang kaum muslimin Al-al-kuffari Atas orang-orang kafir Atas orang-orang kafir Iza apabila Tawafarat Terdapat Atau terpenuhi Apabila terpenuhi Syurutun Nasri Syarat-syarat kemenangan Fihim pada mereka Jadi apabila orang islam Berhadapan dengan orang kafir Maka orang islam Ia akan menang Tapi akan menang Apabila orang islam ini Memenuhi Syarat-syarat kemenangan Apa syarat kemenangannya? Bi'an tawakkalu Alallahi Yaitu mereka bertawakal Kepada Allah Dan berpegang Kepada Allah Dan berpegang Kepada Allah Maksudnya Meminta Perlindungan Kepada Allah Ta'ala Bertawakal Kepada Allah Berpegang Kepada Agama Allah Meminta Perlindungan Kepada Allah Ini namanya apa? Tauhid Jadi syarat yang pertama dan kedua ini Ringkasnya adalah Tauhid Yang ketiga Dan mereka menta'ati Allah Warasulahu dan Rasulullah dan Rasulnya Mereka menta'ati Allah dan Rasulnya Syarat yang kedua Atau syarat yang ketiga disini adalah menta'ati Allah dan Rasulnya Ini namanya apa? Itibang sunnah Mengikuti Sunnah Jadi kalau disimpulkan syaratnya dua Orang Islam akan menang menghadapi orang kafir Dalam peperangan apapun Yang pertama apa? Mentauhidkan Allah Disini diungkapkan oleh syarat Bertawakal Dan berpegang Kepada Tari Allah Kemudian Syarat yang kedua adalah Mengikuti sunnah Rasulullah SAW Disini diungkapkan oleh syarat Dengan menta'ati Allah dan Rasulnya SAW Fa'in Apabila Hasola Terjadi Tercapai Hasola tercapai Fihim pada mereka Kholalun Pelanggaran Lahikot Maka akan mengenai mereka Al-Hazimatu kekalahan Jadi apabila Terjadi Atau tercapai Pelanggaran Pada Kedua syarat tersebut Atau kepada Salah satu Di antara dua syarat tersebut Maka kau mesti minahkan apa? Mendapatkan kekalahan Sebagaimana apa yang Terjadi pada sahabat Sebagaimana apa yang terjadi pada sahabat Fi waka'ati Uhudin Dalam perang Uhud Fi waka'ati Uhudin Dalam perang Uhud Lama Ketika Asfau Mereka Melanggar Amrur Rasuli Perintah Rasul Amrur Rasuli Perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Wa nazalu Dan mereka turun Dan mereka turun Minal Jabali Dari Gunung Uhud Gunung Uhud Gunung Uhud Alladhi yang Qa'la lahum Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada mereka La tanzilu Janganlah kalian turun Janganlah kalian turun Minhu dari gunung Sawa'an Sama saja Intasorna Kami menang Awazimna Atau kami kalah Jadi pasukan Pemanah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tempatkan di gunung Uhud Rasulullah perintahkan Kalian jangan turun Baik kami Yang turun ke medan perang ini Menang Atau kami kalah Pokoknya kalian jangan turun Meninggalkan Gunung Uhud tersebut Falamma kholafu Maka ketika mereka melanggar Melanggar perintah Rasul tersebut Wa nazalu dan turun Wa nazalu dan turun Minal jabali dari gunung Halat Maka menimpa Al-Hazimatu Kekalahan Kekalahan Bil muslimina Kepada kaum muslimin Nah ini sebagai bukti bahwa Ketika mereka melanggar sunnah Maka mereka akan mendapatkan Apa? Kekalahan Berarti kalau mengikuti sunnah Maka mereka akan mendapatkan Kemenangan Ya Maka Sampai perkataan tadi Jelas baik kita semuanya Bahwa Ahli tauhid akan menang atas Ahli sirik Dalam masalah apapun Baik dalam peperangan Di bidang ilmu Maupun dalam peperangan Dengan Senjata Tetapi kemenangan tersebut Itu kemenangan dengan syarat Itu apabila Ahli tauhid Mereka betul-betul Mentauhidkan Allah Ta'ala Dan mereka betul-betul Mengikuti Sunnah Rasulullah S.A.W Kemudian Al-Mu'alif mengatakan Wa innama Akan tetapi Al-Khaufu Yang Ditakutkan Atau dikhawatirkan Al-Mu'ahidi Adalah atas Ahli tauhid Al-Mu'ahidi Al-Ladhi Yang Yaslukut Toriko Menempuh jalan Walai Samaahu Dan tidak ada bersama dia Walai Samaahu Dan tidak ada bersama dia Silahun senjata Jadi disini Al-Mu'alif Mengatakan bahwa Yang Ditakutkan Adalah Ahli tauhid Yang menempuh jalan Maksudnya Yang melakukan Peperangan Itu peperangan Dalam masalah Hujjah Dan lisan Juga peperangan Dalam Senjata Menghadapi ahlu Syirik Menghadapi ahlul batil Tapi Mereka tidak Membawa senjata Ahlul batil Membawa senjata Ini ahlul hak Tidak Bawa senjata Ini yang ditakutkan Apakah ini Perkataan ini Bertentangan Dengan perkataan Mualif sebelumnya Bahwa orang awam pun Kalau berhadapan Dengan siapa Orang-orang Musrik Maka orang awam Mereka Ahli tauhid Satu orang dari mereka Bisa mengalahkan Seribu orang dari Ulama Ahli syirik Apakah ini Bertentangan Dengan perkataan Beliau Yang dikhawatirkan Adalah ahli tauhid Yang menempuh Jalan ini Tapi tidak membawa Tidak memiliki Senjata Maka Dua perkataan ini Tidak bertentangan Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Di bawah Berkata Berkata Al-Syarih Al-Syaih Salih Al-Fauzan Habibullah Ta'ala Hada ini Hual Waqi'u Adalah Kenyataan Menempuh jalan Menempuh jalan Artinya melakukan Peperangan Melakukan peperangan Dan menghadapi Orang-orang kafir Orang-orang musrik Dia berkata Kepada orang kafir Kepada orang musrik Ana Ada'u Ilallah Ana Saya Ada'u Menyeru Ilallah Kepada Mentauhidkan Allah Dan dia Tidak memiliki Ilmu Ahli tauhid Yang Menyerukan Tauhid Kepada orang kafir Orang musrik Dia tidak punya ilmu Lau yakifu Amamahu Lau yakifu Apabila berdiri Amamahu Di hadapan dia Wahidun Satu orang Min awamihim Dari Orang awam Dari orang awam Kalangan kafir Atau musrik Min awamihim Dari orang awam mereka Mereka disini Maksudnya Orang kafir Atau orang musrik Wa yulki alaihi Dan melemparkan kepadanya Dan melemparkan kepadanya Subhatan Subhatan Suatu subhat Subhatan Sebuah subhat Mastato'al jawaba Mastato'al jawaba Maka dia Dia tidak bisa Menjawab Dia tidak bisa Membantah Jadi kalau Ahlu Tauhid Dia Melakukan Peperangan Menghadapi Ahli syirik Ahli kufur Yaitu Peperangan Dengan lisan Peperangan Dengan Apa namanya Hujjah Dia mengajak Orang kafir Atau orang musrik Tersebut Kepada Tauhid Sementara Dia tidak memiliki Ilmu Ilmu tentang Tauhid tersebut Ilmu tentang Akhidah yang benar Maka Jangankan Berhadapan Dengan Orang Alim Atau ulama Kalangan Kafirin Ulama Kalangan Musrikin Berhadapan Dengan seorang Awapun Di kalangan mereka Lalu Awam Mereka ini Melemparkan Subhat Kepada ahli Tauhid ini Maka Ahli Tauhid ini Tidak bisa Untuk apa Membantahnya Kenapa Sebab dia tidak punya Senjata ilmu Untuk membantahnya Dia tidak punya Senjata ilmu Untuk Menjawabnya Nah ini maksudnya Terus Fahadah Maka ini Mimma Yujibu Dari perkara Yang mewajibkan Ala Talabatil Ilmi Atas Pencari ilmu Wa'alad Du'ati Dan Atas Faradai Atas Faradai Ilallahi Kepada Allah Khususun Secara khusus Secara khusus Secara khusus Hujjah Hujjah Allah Wa'barahinahu Dan Dalil-dalil Allah Wa'ayyat Talni'u Dan agar Mereka Mempelajari Atau Mengetahui Dan agar Mereka Mempelajari Ala Ma'indal Khusumi Atas Apa Yang Ada Bersama Musuh Atas Apa Yang Ada Bersama Musuh Wal Kuffari Dan Orang Kafir Wal Munafikina Dan Orang Munafik Minal Ba'atili Dari Kebatilan Minajli Supaya Atau Untuk Minajli Untuk An Yudhiduhu An Yudhiduhu Bisa Membantahnya Bisa Membantahnya Wayakunu Dan Mereka Berada Ala Ma'rifatin Bihi Di atas Pengetahuannya Ya Jadi Sini Saya Mengatakan Ketika Menghadapi Orang Kafir Atau Orang Musrik Dalam Peperangan Secara Lisan Dan Hujjah Memang Ahli Tahuid Akan Menang Orang Awam Ahli Tahuid Akan Menang Tapi Kemenangan Tersebut Harus Dengan Senjata Apa Senjatanya Ya Ilmu Karena Perangnya Perang Ilmu Berarti Harus Membawa Senjata Ilmu Bila Tidak Membawa Senjata Ilmu Maka Ketika Mereka Mendawahkan Perangnya Itu Mendawahkan Tauhid Kepada Orang Kafir Atau Orang Musrik Apabila Orang Kafir Atau Orang Musrik Tersebut Melemparkan Subhat Dia Tidak Bisa Membantahnya Dia Tidak Bisa Menjawabnya Oleh Karena Itu Sebelum Melakukan Peperangan Secara Lisan Atau Hujjah Pelajari Ilmu Terlebih Dahulu Ilmu Yang Berkaitan Dengan Akidah Ini Ilmu Yang Berkaitan Dengan Tauhid Ini Ilmu Yang Berkaitan Dengan Agama Allah Ta'ala Ini Ilmu Tentang Dalil Al-Quran Dan Sunnah Ini Yang Pertama Yang Kedua Dipelajari Juga Ilmu Tentang Hujjah Lawan Ilmu Tentang Alasan Lawan Kenapa Mereka Berada Di Atas Kufuran Kenapa Mereka Berada Di Atas Kesirikan Alasannya Apa Untuk Apa Ya Dengan Mengetahui Hujjah Kita Dan Mengetahui Hujjah Mereka Maka Kita Tahu Tentang Lemahnya Hujjah Mereka Dan Kuatnya Hujjah Kita Sehingga Kita Bisa Menimpahkan Hujjah Kita Kepada Hujjah Mereka Sebab Kadang Kalau Kita Tahu Dalil Saja Tentang Kebenaran Dalil Yang Ada Bersama Kita Kita Tidak Tahu Tentang Seluk Beluk Hujjah Orang-orang Musrik Ketika Kita Berhadapan Kita Tidak Tahu Selah Mana Yang Kita Masuki Kelemahan Sisi Mana Pada Mereka Yang Bisa Kita Tumpas Hujjah Hujjah Kita Tapi Kalau Sudah Tahu Sebelumnya Hujjah Mereka Itu Berkaitan Dengan Masalah Misalkan Adanya Pemulihan Allah Terhadap Siapa Nabi Isa Misalkan Orang Nasroni Misalkan Orang Nasrani Orang Musrik Mereka Menyekutukan Allah Dengan Nabi Isa Sampai Mereka Itu Menyebut Isa Alayhi Salam Sebagai Anak Allah Atau Tuhan Anak Mereka Itu Ada Alasannya Apa Alasannya Allah Ta'ala Menyebutkan Bahwa Nabi Isa Ruh Dari Allah Ta'ala Kan gitu Nabi Isa Alayhi Salam Itu Memiliki Kemampuan Luar Biasa Sampai Orang Matipun Dengan Izin Allah Bisa Dihidupkan Orang Sakit Disembuhkan Menyebutkan Perkara-perkara Yang tidak Kelihatan Oleh Mata Apa Yang Dimakan Di Rumah Seorang Bisa Disebutkan Terlahir Tanpa Keberadaan Oh Sisi-sisi Ini Yang Menjadi Hujah Mereka Maka Ketika Berhadapan Dengan Mereka Kita Persiapkan Senjata Untuk Menumpas Hujah Hujah Ini Untuk Menumpas Alasan-alasan Batil Mereka Ini Kita Belajar Tauhid Belajar Akhidah Tapi Sisi Ini Kita Tidak Mempelajari Pas Mereka Melemparkan Subah Tersebut Kita Oh Maaf Kalau Urusan Ini Saya Belum Mempelajarinya Kata Mereka Kalau Belum Mempelajarinya Jangan Kesini Dulu Pulang Dulu Alhamdulillah Kalau Disuruh Perang Dulu Tapi Kalau Dimakan Subah Mereka Langsung Disitu Apa Daya Kita Sementara Untuk Menjauh Dan Membatahnya Kita Tidak Tidak Siap Karena Kita Belum Mempelajari Sisi Itu Wannabiyyus Sallallahu Alhi wasallam Dan Nabi Sallallahu Alhi wasallam Lama Ketika Arsala Mu'adhan Mengutus Mu'ad Bin Jabal Radhiallahu'an Ilal Yamani Ke Negeri Yaman Kualalahu Nabi Bersabda Kepadanya Innaka Sesungguhnya Kamu Takti Akan Mendatangi Kauman Suatu Kaum Min Ahlil Kitabi Dari Ahli Kitab Ruahul Imam Bukhari Diribatkan Imam Al-Bukhari Fisuhih Dalam Kitab Sahih Kitab Zakat Sampai Akhir Nama Bab Nah Disini Rasulullah Sallallahu 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 Memberikan Peringatan Kepada Mujud Yang Akan Dihutus Ke Negeri Yaman Bahwa Di Negeri Yaman Itu Banyak Ahli Kitab Disana Ahli Kitab Itu Orang Orang Yang Sudah Turun Kitab Kepada Mereka Tahu Tentang Ajaran Islam Tapi Mereka Merubahnya Bahkan Tentang Nubuh Nabi Muhammad Sallallahu Mereka Tahu Seperti Pengetahuan Mereka Terhadap Anak Mereka Maka Kamu harus Persiapkan Diri Yang Kamu Hadapi Itu Bukan Orang Musrikin Sekelas Abu Jahal Atau Abu Lahab Tapi Yang Akan Kamu Hadapi Adalah Kau Musrikin Sekelas Ulamanya Yang Punya Hujah Maka Perkataan Nabi Ini Adalah Perintah Kepada Muad Bin Jabal Untuk Mempersiapkan Hujah Hujah Ilmu Ilmu Ketika Berhadapan Dengan Siapa Ahli Kitab Ulama Ahli Kitab Min Ajli Supaya Ayas Ta'idda Bersiap Siap Mempersiapkan Diri Supaya Mempersiapkan Diri Lianna Alladzina Amamahu Lianna Alladzina Amamahu Karena Orang-orang Yang Dihadapan Muad Ahlu Kitabin Adalah Ahlu Kitab Wahlu Ilmin Dan Adalah Ahlu Ilmu Wahindahum Hujahjun Dan Mereka Memiliki Hujah Dan Mereka Memiliki Hujah Wahindahum Shubuhatun Dan Mereka Memiliki Shubhat Wahindahum Talbisun Dan Mereka Memiliki Kerancuan Memiliki Kerancuan Fala Buddha Maka Mesti An Yakuna Muad Muad Radhiallahu An Ala Isti'adadin Berada Di atas Persiapan Berada Di atas Persiapan Min Ajli Untuk An Yakuma Bidda'wati Menyampaikan Da'wah Dan Bukan Sekedar Menyampaikan Da'wah Dan Membantah Kebatilan Sebab Yang didawahinya Itu akan Melawan Dengan Hujah Maka Perlawanan Hujah Mereka Harus Dipersiapkan Jawabannya Bantahannya Mendawahi Mereka Bukan Sekedar Menyampaikan Kebenaran Kepada Mereka Tapi Harus Membantah Hujah Atau Subhat Yang Mereka Akan Lemparkan Kepada Kita Yang Mendawahi Mereka Kemudian Rasulullah S.A.W. Bersabda Kepada Mu'ad Awala Hal Pertama Awalama Hal Pertama Tad'uhum Yang Kamu Dakwahkan Kepada Mereka Tad'uhum Ilaihi Yang Kamu Dakwahkan Kepada Mereka Syahadatu Alla Ilaha Illallah Yaitu Syahadat La Ilaha Illallah Wa Anna Muhammad Rasulullah Dan Syahadat Anna Muhammad Rasulullah Disini Rasulullah S.A.W. Mengajarkan Tentang Tata Cara Berdakwah Yang Pertama Disampaikan Dengan Tauhid Masalah Tauhid Dulu La Ilaha Illallah Dan Masalah Kewajiban Mengikuti Sunnah Muhammad Rasulullah Kalau Ini Sudah Berhasil Masuk Kepada Mereka Dan Mereka Menerima Maka Apapun Yang Diajarkan Dari Islam Ini Mereka Akan Mengikutinya Rasulullah Mengatakan Setelah Berkataan Ini Kalau Mereka Sudah Menerima Mentauhid Kan Allah Mengikuti Sunnah Rasulullah S.A.W. Dengan Bersyahadat Lailallah Dan Bersyahadat Muhammad Rasulullah Baru Ajarkan Kepada Mereka Bahwa Allah Mewajibkan Lima Solat Yang Wajib Sehari Semalam Ini Tidak Susah Kalau Mereka Sudah Menerima Kewajiban Tauhid Dan Menerima Kewajiban Mengikuti Nabi Muhammad S.A.W. Fahadha Maka Ini Mimma Yuakidu Dari Perkara Yang Menguatkan Alal Muahidina Atas Ahli Tauhid Umuman Secara Umum Wa Ala Tolabatil Ilmi Dan Atas Pencari Ilmu Khususan Secara Khusus Wa Ala Dua Tih Lallah Dan Atas Parada'i Kepada Allah Bisifatin Akhaso Secara Lebih Khusus Lagi Kepada Seluruh Ahli Tauhid Secara Umum Mencari Ilmu Secara Khusus Kepada Para Dai Secara Lebih Khusus Lagi Karena Mereka Yang Terjun Terjun Langsung Untuk Mempelajari Ma Ilmu Yadfauna Bihi Yang Mereka Menolak Dengannya Membantah Dengannya Albatila Kebatilan Mempelajari Ilmu Yang Dengannya Mereka Akan Membantah Kebatilan Dan Mereka Menolong Kebenaran Kalau Tidak Kalau Tidak Begitu Kalau Tidak Mempersiapkan Ilmu Mereka Akan Kalah Mereka Akan Kalah Amama Ayy Subhatin Dihadapan Subhat Apapun Dihadapan Subhat Apapun Yang Disampaikan Kepada Mereka Subhat Apapun Yang Disampaikan Kepada Ahli Tauhid Kalau Tidak Punya Ilmu Untuk Membantah Maka Dia akan Kalah Dihadapan Subhat Tersebut Dan Yang Menjadi Problem Iza Ajizat Da'iyatu Ilallah Apabila Tidak Mampu Da'i Kepada Allah Apabila Da'i Kepada Allah Tidak Mampu An Yujiba Untuk Membantah Ala Subahil Mulabisi Atas Subhatnya Ahli Subhat Mulabis Mulabis Adalah Orang Yang Mengikuti Subhat Ahli Subhat Amaman Nasi Di Hadapan Manusia Atau Aja Bahu Atau Dia Menjawabnya Bijahlin Dengan Kebodohan Menjawabnya Dengan Kebodohan Tidak Nyambung Wahada Ashadu Dan ini Lebih Parah Lagi Jadi Kata Saya Kalau Seseorang Itu Mendawahi Ahlu Syirik Mendawahi Ahlu Ahlu Kufur Dan Dia Mempersiapkan Ilmu Untuk Membantah Buat Yang akan Dilemparkan Kepadanya Maka Akan Terjadi Problem Akan Terjadi Masalah Apabila Orang Ahli Subhat Ini Kemudian Dia Melemparkan Subhat Dan Dia Tidak Bisa Menjawab Apa Kata Manusia Terjadi Perdebatan Ketika Ahlu Batil Melemparkan Subhat Ahlul Hak Tidak Bisa Menjawabnya Kira-kira Kata Penonton Yang Menang Siapa Yang Menang Siapa Ahlul Batil Kenapa Karena Ahlul Hak Tidak Bisa Menjawabnya Wah Kalau Saya Tidak Menjawab Nanti Saya Dianggap Kalah Sama Penonton Sama Hadirin Akan Saya Jawab Tapi Jawabannya Sembarangan Jawabannya Sembarangan Dia tidak punya Ilmunya Jawabannya Tidak Pas Tidak Mengena Apa Keadaannya Benila penonton Apa Semakin Lebih Buruk Lagi Diam Buruk Bisa Menjawab Menjawab Tapi Jawabannya Tidak Nyambung Lebih Buruk Lagi Makanya Tidak Ada Senjata Untuk Menghadapi Mereka Dalam Medan Hujah Dan Ilmu Ini Kecuali Apa Ilmu Yang Kita Persiapkan Kita Persiapkan Ilmu Tentang Kebenaran Kita Dan Kita Persiapkan Ilmu Tentang Subhat Lawan Nanti Kalau Saya Berbicara Dengan Dia Subhat Yang Akan Dilemparkan Satu Dua Tiga Diajarkan Dua Belas Ketika Dia Melemparkan Sudah Tahu Jawabannya Leparkan Ini Tertangkal Kemudian Subhat Yang Kedua Tertolak Lagi Dengan Demikian Kemenangan Akan Didapatkan Kemudian Wala Tidak Bertentangan Hada Perkataan Ini Itu Perkataan Bahwa Dihawatirkan Ahli Tauhid Kalau Berperang Dalam Bidang Hujjah Dan Dia Tidak Memiliki Senjata Itu Ilmu Maka Dia akan Berapatkan Kekalahan Maka Perkataan Ini Tidak Bertentangan Ma'a Kowli Syaykh Dengan Perkataan Syaykh Belumnya Itu Apa Wal'amiyu Orang Awam Minal Muwahidina Dari Ahli Tauhid Yaglibu Akan Mengalahkan Orang Awam Orang Awam Bukan 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 Orang Alim Sekelas Orang Awam Pun Dari Ahli Tauhid Tidak Dia Akan Bisa Mengalahkan Alfan Seribu Min Ulama Il Musyrikina Dari Ulamanya Orang Orang Musyrik Dua Perkataan Tidak Bertentangan Liannal Aminya Al Muwahidah Karena Ahli Tauhid Yang Awam Tetap Tetap Dia harus Merasa Takut Tetap Dia harus Merasa Takut Min Syarrihim Dari Keburukan Ahli Syirik Wa Akhdi Wa Akhzul Hadri Dan Menjaga Diri Dia tetap Menjaga Diri Min Hum Dari Mereka Dengan Mempelajari Ilmu Yang Bermanfaat Jadi Misalkan Begini Ada Orang Yang Besar Fisiknya Besar Dia Punya Ilmu Bila Diri Akan Berhadapan Dengan Orang Kecil Fisiknya Kecil Dan Tidak Punya Ilmu Bila Diri Secara Perhitungan Yang Akan Menang Siapa Fisiknya Besar Dan Punya Ilmu Bila Diri Yang Kala Yang Fisiknya Kecil Tidak Punya Bila Diri Tapi Ketika Mereka Akan Berhadapan Apakah Orang Yang Besar Ini Tidak Melakukan Persiapan Ah Pokoknya Saya Walaupun Besok Mau Naik Ring Menghadapi Orang Itu Saya Kan Akan Saya Sekarang Mau Apa Mabuk Mabukan Kemudian Tidak Istirahat Tidak Latihan Dan Sebagainya Ketika Berhadapan Dengan Orang Kecil Yang Tidak Punya Bila Diri Dia Tidak Mempersiapkan Diri Sebelumnya Apa Yang Terjadi Bisa Jadi Kalah Pengaruh Obat Obat Terlarang Yang Dia Konsumsi Kemarin Pengaruh Kurang Istirahatnya Dia Melemahkan Fisiknya Sehingga Menghadapi Dia kalah Jadi Walaupun Secara Perhitungan Dia akan Menang Tetap Harus Mempersiapkan Diri Itu Maksud Saya Walaupun Sekelas Orang Awam Dari Kalangan Ahli Tawid Akan Bisa Mengalahkan Siapa Seribu Ulama Ahli Syirik Ini Sebagai Perhitungan Kemenangan Tapi Tetap Yang Persiapan Untuk Menghadap Pemerka Harus Ada Dan Persiapannya Apa Mempersiapkan Ilmu Ini Berkata Sesoleh Al-Nusayimi Habithullah Ta'ala Berkataan Mu'alif Yang pertama Bahwa Orang Awam Ahli Tawid Akan Bisa Mengalahkan Seribu Ulama Ahli Syirik Ada Takdiron Ini Secara Ketetapan Dari Allah Ta'ala Bahwa Ahli Tawid Sekelas Orang Awam Pun Akan Menang Ada Adapun Perkataan Syekh Wa Innama Al-Khauf Ala Al-Mu'ahid Ala Diyas Luku Tori Kualai Sama Musila Dan Yang Ditakutkan Adalah Ahli Tawid Yang Menempuh Jalan Ini Melakukan Perdebatan Menghadapi Orang Musrik Sementara Dia Tidak Mempersiapkan Senjata Ilmu Hada Syariatan Ini Secara Syariat Secara Ketetapan Allah Ahli Tauhid Akan Menang Tetapi Secara Syariat Allah Ahli Tauhid Apabila Akan Menghadapi Ahlu Syirik Maka Dia Harus Mempersiapkan Ilmu Untuk Bisa Mengalahkan Mereka Ini Tidak Tidak Bertentangan Ya Wajud Istas Kala Dan Telah Merasa Kesulitan Ba'dul Ikhwani Sebagian Ikhwan Hadihil Ibarata Tentang Ungkapan Ini Wahia Yaitu Qawlus Syekhi Perkataan Syekh Wal'amiyudan Orang Awam Minal Muahidina Dari Ahli Tauhid Yaglibu Akan Mengalahkan Alfan Berapa Seribu Min Ulama'i Dari Ulama Haulail Musriqina Orang-orang Musriq Ini Ungkapan Pertama Sebagian Ikhwan Merasa Kesulitan Memahami Ungkapan Pertama Ketika Ma'akawlihi Bersama Dengan Perkataan Mu'alif Yang Kedua Yaitu Wa'innamal Khawfu Akan Tetapi Rasa Takut Atau Khawatir Alal Mu'ahidi Adalah Atas Ahli Tauhid Al-lazi Yasluku Toriko Yang Menempuh Jalan Ini Wa'lai Sama'u Silahun Dan Dia Tidak Memiliki Senjata Jadi Sebagian Ikhwan Ada Yang Sulit Memahami Dua Ungkapan Ini Seolah-olah Terjadi Apa Pertentangan Katanya Tadi Menang Tapi Pada Ungkapan Yang Kedua Kok Khawatir Kalah Waljawab Dan Jawaban Atas Kesulitan Ini Atas Kesulitan Ini Annas Sayyikha Rahimahullah Bahwa Sayyih Muhammad Bin Abdul Wahab Rahimahullah Yak Sudu Bermaksud Annal Amiyya Bahwa Orang Awam Indahu Fitratun Dia Memiliki Fitrah Salimatun Yang Selamat Yastan Kirubihal Batila Yastan Kirubihal Batila Yang Dia Mengingkari Dengannya Kebatilan Jadi Disini Syekh Soleh Fauzan Memberikan Penjelasan Tentang Dua Ungkapan Ini Bahwa Diantara Maksud Syekh Orang Awam Bisa Mengalahkan Seribu Ulama Orang Musrik Orang Awam Al-Tauhid Bisa Mengalahkan Seribu Ulama Orang Musrik Maksudnya Bahwa Fitrah Yang Selamat Belum Tercampuri Kesirikan Yang Ada Pada Ahli Tauhid Yang Awam Ini Maka Fitrah Ini Akan Mengingkari Kebatilan Yang Ada Bersama Ahli Syirik Sampai Sampai Imam Al-Juwa Ini Rahimah Allah Ta'ala Beliau Adalah Ahlul Kalam Orang Yang Sibuk Dengan Ilmu Filsafat Di Akhir Kehidupannya Beliau Menyesal Sampai Beliau Mengatakan Beliau Mengatakan Ya Laytani Amutu Misla Ya Laytani Amutu Misla Ala Misli Ajazai Naisabur Aku Ini Berharap Mati Seperti Orang Awamnya Penduduk Naisabur Bala Imam Jua Ini Dikenal Dengan Lakob Atau Gelar Imam Haromain Beliau Belajar Di Makkah Beliau Belajar Di Madinah Beliau Itu Imam Tapi Kemudian Beliau Tertarik Dengan Ilmu Filsafat Menggeluti Ilmu Mendalami Ilmu Tersebut Sampai Akhirnya Beliau Meninggalkan Sunnah Kemudian Allah Ta'ala Berikan Hidayah Kepada Beliau Di Akhir Kehidupannya Beliau Bertaubat Dari Itu Sampai Beliau Mengatakan Aku Lebih Baik Menjadi Orang Awam Seperti Orang Awam Naisabur Daripada Sendik Yawan Dalam Bidang Filsafat Ini Artinya Apa Orang Awam Yang Tidak Mengikuti Ilmu Filsafat Orang Awam Yang Tidak Tersentuh Supat Fitrah Mereka Yang Suci Yang Bersih Ini Akan Bisa Mengingkari Apa Kebatilan Filsafat Akan Bisa Mengingkari Kebatilan Kesirikan Amma Ulama Udolali Adapun Ulama Kesesatan Fafitoruhum Maka Fitrah Mereka Fasidatun Rusak Adalah Rusak Wahujajuhum Dan Hujjah Mereka Wahiyatun Adalah Lemah Fal Ammi Fal Ammi Maka Orang Awam Yaglibuhum Akan Bisa Mengalahkan Mereka Bil Fitratis Salimati Dengan Fitrahnya Yang Selamat Min Min Haythul Jumlat Dari Sisi Keumuman Atau Globalnya Maksudnya Dari Sisi Pengingkaran Terhadap Kebatilan Sirik Tersebut La Min Haythul Tafasili Bukan Dari Sisi Rinjiannya Maksudnya Bukan Dari Sisi Kemampuannya Untuk Mengalahkan Subhat Yang Dilemparkan Secara Satu Pertatu Oleh Ulama Kesesatan Ini Kalau Secara Keumumannya Terhadap Kebatilan Ahli Sirik Maka Orang Awam Bisa Mengalahkan Sebab Fitrahnya Yang Selamat Akan Mengingkari Kesirikan Orang Orang Musrik Tapi Menghadapi Satuan Atau Rinjian Subhat Yang Akan Dilemparkan Orang Musrik Ya Orang Awam Tidak Bisa Menjawabnya Karena Memang Dia Tidak Punya Ilmunya Maka Orang Awam Ahli Tauhid Ahsan Halan Lebih Baik Keadaannya Min Ulama Il Kalami Dari Ulama Ahli Kalam Wal Mantiki Dan Mantik Ini Kebanggaan Mereka Mantik Ini Kalau Belum Belajar Mantik Tidak Bisa Mencapai Kelas Alim Kalau Sudah Belajar Mantik Itu Jadi Kebanggaan Mereka Dan Meningkatkan Kelas Mereka Padahal Mantik Itu Menyesatkan Mereka Orang Awam Pun Mengingkari Mantik Min Ulama Al-Kalami Wal Mantiki Dari Ulama Ahli Kalam Dan Mantik Itu Filsafat Fakitab Allahi Maka Al-Quran Matar Kasyayan Tidak Meninggalkan Sesuatu Tidak Meninggalkan Sesuatu Apapun Nahtaju Ilaihi Yang Kita Membutuhkannya Yang Kita Membutuhkannya Min Umuri Dinina Dari Urusan Agama Kita Dari Urusan Agama Kita Illa Kecuali Wabayanahu Al-Quran Menjelaskannya Al-Quran Menjelaskannya Tidak Ada Satu Perkara Pun Yang Kita Butuhkan Nama Agama Kita Kecuali Al-Quran Akan Menjelaskannya Wabayanahu Lana Al-Quran Menjelaskannya Kepada Kita Lakin Akan Tetapi Yahtajum Minna Dibutuhkan Dari Kita Dibutuhkan Dari Kita Untuk Mempelajari Untuk Mempelajarinya Jadi Al-Quran Memang Sudah Menjawab Semua Subhat Sudah Menjawab Semua Keperluan Jadi Kita Tenang Bersama Al-Quran Tapi Keberadaan Kesempuran Al-Quran Tersebut Ini Membutuhkan Kita Untuk Mempelajarinya Kalau Tidak Mempelajarinya Apa Apa Manfaat Yang Kita Dapatkan Kalau Kita Tidak Mempelajarinya Perumpamannya Ini Seandainya Kamu Memiliki Senjata Seandainya Kamu Memiliki Senjata Kamu Tidak Mengetahui Cara Penggunaannya Bagaimana Cara Menggunakan Senjata Tersebut Tidak Tidak Akan Bisa Mempelajarinya 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 Musuh Jadi Sebat Apapun Senjata Kita Kalau Kita Tidak Bisa Tidak Tahu Cara Menggunakannya Dia Tidak Akan Bisa Mempelajarinya Dari Musuh Saya Punya Nuklir Di rumah Tapi Tidak Bisa Menggunakan Nuklir Tidak Ada Artinya Wakadhali Kada Demikan Juga Al-Quran Al-Quran Layan Faw Tidak Bermanfaat Layan Faw Tidak Bermanfaat Iza Kana Apabila Al-Quran Mahjurun Ditinggalkan Wakanal Iqbalu Akan Tetapi Malah Mengurusi Memperdalam Al-Quran Al-Quran Kepada Ilmu Yang Lain Iza Kana Mahjurun Apabila Al-Quran Ditinggalkan Wakanal Iqbalu Dan Dia Malah Mengurusi Atau Memperdalam Ilmu Ilmu Yang Lainnya Kami Muslim Punya Al-Quran Sudah Menjawab Semuanya Tapi Dia Malah Mempelajari Ilmu Filsafat Dia Tidak Mendapatkan Manfaat Al-Quran Tersebut Baru Dia Mendapatkan Manfaat Al-Quran Tersebut Apabila Dia Mempelajarinya Secara Catatan Yang Memiliki Al-Quran Akan Menang Menghadapi Orang-orang Yang Tidak Memiliki Al-Quran Tapi Dia Bisa Kalah Kalau Al-Quran Cuma Dia Miliki Tidak Dia Belajari Saya Punya Al-Quran Ini Mau Ngomong Apa Silahkan Al-Quran Jadi Simpan Dia Melemparkan Subhat Oh maaf Saya Belum Bisa Ini Karena Al-Quran Belum Dibaca Kan Manfaatnya Belum Belum Diadakan Kalau Dia Tidak Membacanya Dia Tidak Mempelajarinya Ya Jemaah sekalian Rahimani Rahimakumullah Ya Sampai disini dulu Materi yang kita Pelajari pada Hari ini Tentang Kemenangan Ahli Tauhid Atas Ahli Syirik Bahwa itu adalah Suatu ketetapan dari Allah Ta'ala Ahli Tauhid Akan menang Tapi untuk Mendapatkan Kemenangan ini Kita Harus Mempersiapkan Diri Kita Harus Menyiapkan Senjata Kemenangannya Itu dengan Mempelajari Ilmu Mempelajari Al-Quran Mempelajari Sunnah Rasulullah Dan mempelajari Subhat Subhat Lawan Dengan demikian Kemenangan Yang sudah Ditetapkan Ini akan Kita dapatkan Ya Ada pertanyaan Ya Ini ada Tiga pertanyaan Tapi tidak Berkaitan Dengan materi Gak apa-apa Ini Yang mau mendengarkan Pertanyaan dan jawaban Gak apa-apa Ini Berkaitan dengan Vicky Kalau punya Mas Murni 61 gram Mas Cadangan Waktu membeli Sudah dikeluarkan Zakatnya 61 gram Itu Belum Kena Nisop Belum Sampai Nisop Jadi Belum Wajib Untuk Menjakatinya Tapi Sudah Meluarkan Zakatnya Pertanyaan Apakah Wajib Dikeluarkan Zakatnya Tiap Tahun Kalau Ukuran Itu Yang Ditanyakan Tadi Maka Jangankan Tiap Tahun Ketika Membelinya Pun Tidak Wajib Dijakati Karena Belum Sampai Nisop Belum Sampai Nisop Ya Pertanyaan Yang Kedua Bagaimana Hukum Bunga Bank Harus Bagaimana Kita Mengatur Atau Memakai Bunga Bank Itu Bunga Bank Harus Dibuang Tidak Ditinggalkan Di Bank Tapi Dibuang Dibuangnya Kemana Dibuangnya Kepada Yang Membutuhkan Yang Butuh Kotoran Saya Siapa Silahkan Berikan Kepada Fasilitas Umum Atau Kepada Orang Miskin Pun Tidak Apa Ini Bunga Bank Haram Bagi Kita Haram Bukan Dat Ertanya Ikasab Cara Mendapatkannya Oleh Karena Itu Berikan Kepada Orang Miskin Tidak Apa Bagi Orang Miskin Menjadi Halal Kenapa Zat Uangnya Halal Bukan Zat Yang Haram Kemudian Orang Miskin Mendapatkannya Adalah Dari Pemberian Jadi Harta 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 Haram Bagi Yang Melakukan Kasab Tersebut Apabila Diberikan Kepada Orang Lain Tidak Melalui Cara Yang Haram Maka Bagi Yang Mendapatkannya Apa Itu Halal Boleh Tidak Mengapa Atau Berikan Kepada Pesantre Pendidikan Mereka Menggunakan Itu Untuk Membangun Apa Misalkan Itu Tidak Apa Karena Haramnya Secara Kasab Bagaimana Kalau Bunga Bang Itu Sudah Bertahun Tahun Puluhan Tahun Diterima Sama Kita Jadi Keluarkan Diganti Kira-kira Bunga Bang Yang Sudah Kita Pakai Yang Sudah Kita Nikmati Dan Itu Haram Bagi Kita Sudah Berapa Kalau Ada Catatannya Sesuai Dengan Catatan Kalau Tidak Ada Diperkirakan Sekitar Puluhan Tahun Ini Bunga Bang Yang Ada Di Tangan Saya Sekitar Sekian Lalu Dikeluarkan Karena Itu Kotoran Bagi Kita Itu Haram Bagi Kita Wallahu Ta'ala Alam Ya Sampai Sini Subhanallahum Assalamualaikum Warahmatullahi Barakat Tidak 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 Tidak